Bang nanti setelah hilang tegurannya apakah nanti akan hilang peringatan Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta TV Oke saya mungkin di channel ini lama tidak upload ya cuy ya Ini kalau gak salah mau hampir 100 hari gitu ya Hampir 3 bulan gak upload cuy Ya karena ada kesibukan lain ya Terutama saya lebih fokus di channel utama saya Nah jadi saya lihat ya dari beberapa video di channel ini Itu teman-teman banyak sekali yang mengalami kendala permasalahan Youtube Terutama teguran komunitas Nah disini saya mau share aja nih ya Barangkali bang saya udah 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang Mengajuin monet eh malah kena teguran komunitas Level 1 gitu ya Jadinya saya gak bisa monetisasi Oke ya Nah itu Itu salah satu kalau gak salah komentar yang saya coba baca Kemudian ada lagi nih Kayak ya rata-rata sih seperti itu ya Saya sudah mencapai tahapan monet gitu kan 2000 subscriber 4000 jam Tapi kena teguran Oke disini saya sedikit aja Ini share pengalaman cuy ya Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman Oke Nah teman-teman bisa disimak aja nih Ini saya sambil screen layar di hp ini ya Nah ya Oke disini kita langsung saja masuk ke dalam google chrome Ya ini channel saya ya Ini channel saya Nah teman-teman bisa disimak Teguran pedoman komunitas yang aktif Sebenarnya ini adalah teguran komunitas kedua cuy Loh bang kok itu tinggal satu Nah jadi begini ceritanya Jadi kalau misalkan teman-teman pertama nih Contoh ya Saya ini kena teguran satu Gitu ya Kemudian saya buat konten Saya buat video Kemudian video tersebut kena teguran aktif Otomatis dia ini akan menjadi level 2 Oke paham ya Akan menjadi level 2 cuy Itu kalau gak salah kita tidak bisa upload selama 2 minggu ya 14 hari Kalau kita dapat lagi 1 kali lagi strike teguran aktif level 3 Otomatis channel kita akan di hapus Ngeri kan Nah jadi Kenapa bisa berkurang Nah karena ada masanya cuy Jadi setiap kali kita mendapatkan teguran aktif Misalkan level 1 nih Itu ada masa aktifnya Masa aktif teguran Jadi maksud masa aktif teguran itu Dalam waktu yang ditentukan Kita tidak boleh melakukan teguran kembali Atau teguran lagi cuy Seperti itu Youtube baik sebenarnya disini Youtube itu ya Masih memberikan kita kesempatan gitu ya Nah makanya Kalau buat konten itu harus yang original Jangan main ambil video orang lain Kemudian re-upload Jangan cuy ya Oke jangan Jangan seperti itu Oke kembali lagi ya Jadi Nah ada masa aktif Atau ada masa berlaku teguran tersebut Seperti contoh nih Disini saya akan coba buka ya Oke Sebentar Nah disini saya buka Nah teman-teman bisa lihat disini Ya Nah satu dari tiga teguran pedoman komunitas Nah teman-teman bisa lihat nih Yang paling bawah Peringatan pada tanggal 3 Desember 2022 Nah itu adalah pelanggaran saya yang pertama Oke Yang pertama Nah ini 3 Desember ini Selama 90 hari atau 3 bulan itu selesainya di bulan Maret Oke Bulan Maret Nah saya sebelum teguran yang sampai bulan Maret ini selesai Saya mendapatkan teguran kembali cuy Padahal itu seminggu lagi mau beres ya Pada bulan Maret itu Nah sehingga saya dapat 2 level teguran Jadi 2 dari 3 gitu teman-teman Ya Nah ketika yang 3 Desember ini ya Pada saat itu sampai Maret itu selesai Otomatis dia itu menjadi 1 Jadi Pada masa yang 90 hari pertama itu sudah selesai kita Gitu ya Sudah selesai masa tegurannya Gitu Jadi Tinggal kita teguran yang kedua Nah teguran yang kedua teman-teman bisa lihat disini Teguran pada 17 Maret 2023 Berakhir pada 15 Juni 2023 Nah sekarang baru tanggal berapa nih Tanggal 13 ya Berarti 2 hari lagi Nanti teguran saya ini yang kedua ini akan hilang cuy Gitu ya Akan hilang Nah bang nanti setelah Hilang tegurannya Apakah nanti akan Hilang peringatan Nah Jadi gini cuy Jadi nanti sisanya itu tinggal Tenggal peringatan Peringatan Nah sisanya itu tinggal peringatan aja Gitu ya Nah kalau nanti sudah Selesai semuanya Ya 90 hari misalkan 2 kali 2 kali ya 90 hari 90 hari udah selesai semua Itu nanti yang tersisa tinggal peringatan Nah kalau peringatan itu Biasanya tidak akan hilang Ya meski Kita sudah Selesaikan semua masa tegurannya selama 90 hari Itu akan menjadi permanen di Apa Dashboard kita Terkadang ya kita di dashboard itu ketika buka Dashboard itu menjengkelkan sekali Kok ada peringatan gitu Jadi Jadi gak semangat gitu buat konten ya Itu pertama saya seperti itu Tapi sekarang udah terbiasa lah ya Yang penting Kita bebas dari teguran yang aktif Itu sih yang Faktor utamanya Gitu cuy Ya Nah nanti teman-teman disini yang tadi tuh Yang sudah 1000 subscriber 4000 jam tayang Boleh tuh Kalau misalkan sudah ada peringatan Ataupun teguran aktif yang 1 Sampai level 3 itu selesai hilang Tinggal tersisa peringatan Nah teman-teman bisa tuh Mengajukan Monetisasi Dengan catatan Hati-hati video yang sebelumnya terkait pelanggaran Itu harus dihapus cuy Dihapus ya Permanen dari Youtube Ataupun dari ya video Teman-teman gitu kan Di Youtube Gitu Ya Seperti itu teman-teman ya Ini Sekedar sharing aja nih Semoga ini bisa jadi Informasi juga buat teman-teman Youtuber pemula ya Makanya Ini stress cuy Saya 2 minggu gak bisa upload Apalagi di channel tutorial saya ya Gak bisa upload Itu sedih banget cuy Ya Apalagi saya sudah Tekan kontrak Kerjasama sama orang luar negeri Sedangkan video kita harus tayang Di channel ini tuh Kurang lebih 1 minggu Sedangkan kita ini Kena teguran 2 minggu Kan bingung cuy Seperti itu ya Nah Ya kan bingung cuy Seperti itu Nah makanya Teman-teman disini Kalau buat konten Buat video itu Harus bener-bener original Jangan sampai cuplak-caplok Video orang lain Di upload Itu pasti sekarang ini Akan Kena klaim hak cipta Kalau klaim hak cipta Lebih ngeri lagi Klaim hak cipta Itu bisa langsung Apa ya Pokoknya Ngeri deh Jangan sampai Klaim hak cipta cuy Klaim hak ciptanya itu Apalagi Bener-bener Itu biasanya langsung Dihapus dan langsung Terkena teguran cuy Itu mah ngeri lah Jadi jangan sampai Teman-teman Ambil Karya orang lain Kemudian di upload Di channel kita Jangan cuy Jangan seperti itu ya Itu berbahaya Itu lebih parah ya Seperti yang pasti Disini teman-teman Terus berkarya Dengan Video-video original Teman-teman Gitu kan Itu lebih bagus Dan itu lebih disukai Oleh youtube cuy Seperti itu ya Oke itu ya Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat informasinya Ataupun Ya ini sharing aja Gitu kan Pengalaman saya Nanti kita lihat aja ya Setelah Tanggal 15 Juni Nanti Saya akan coba Buat video lagi Di channel ini Teman-teman ya Terutama channel tutorial Saya ini Apakah Teguran aktifnya Hilang Atau nanti bagaimana Atau malah Peringatannya hilang Nanti kita coba Lihat ya Di 15 Juni Ataupun ya Mungkin di tanggal 16-17 Saya buat videonya Gitu teman-teman Yang pasti teman-teman Pantengin terus Yang Ya Youtuber-youtuber Yang baru Mau naik Atau pemula Bisa langsung Subscribe channel ini Nanti kalau misalkan Teman-teman membutuhkan Informasi lainnya Terkait Youtube Bisa komen aja Di kolom komentar Nanti saya akan Buatkan videonya Seperti itu Teman-teman ya Oke itu aja Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Yuk Salam Konten kreator Indonesia